Selamat siap para peserta P2KNP, Pakuntas Hukum UNAS 2020. Kita akan memasuki sesi yang ke-7 pada pelaksanaan P2KNP tahun 11, di mana di sesi ini adalah pengenalan hikunan mahasiswa departemen oleh penggiatan mahasiswa dan hikunan mahasiswa program SODI. Kita akan melihat ada 19 lembaga yang akan memperkenalkan diri, masing-masing durasinya 10 menit. Untuk kita langsung saja, kita persilahkan kepada P2KNP yang akan memasuki peserta P2KNP. Cek, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Berikan syukur kita panjarkan hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan limpahannya, kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Salam serta salawat, terlupa pula kita cerahkan kepada Baginda Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kedelapan menuju ke alam yang terang-menderang seperti saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Istibani Syarif, selaku Sekretari General Asian Law Studying Association, Local Chapter Universitas Hazanuddin. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, sebelumnya maaf, saya akan memperkenalkan Direktur Alsa El Siunhas, Saudara saya, Anugra Ismail. Waktu dan tempat, saya bersilakan dan anggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjalanan kepada kita semua, selamat siang, teman-teman, mahasiswa baru, panggungan hukum, dan kita selanjutnya, baik, disinginkan saya menyampaikan UKM dari Alsa El Siunhas pada kesempatan P2KMB FAUA ini. Baik, yang pertama, apa sih itu Alsa Asian Law Student Association? Dalam bahasa Indonesia-nya, asosiasi mahasiswa hukum se-Asian. Jadi sudah tercermin bahwa Alsa ini adalah bukan hanya ada di Gunas saja, ada se-Asian. Next, mungkin ada. Mungkin saya jelaskan yang pertama, ada visi Alsa. Yang pertama, to focus on global, on promising future of Asia. Dan lainnya, to promote an awareness of justice. Dan lainnya, to facilitate the recommendation of social responsibility of law students. Dan ada pun objektif kami, yang ada tiga. Yang pertama, to understand and appreciate the diversity and share the ideal of law in society through exchange and communication among Asian law students. B, to motivate law students to develop a creative, spiritual network of joint activities among Asian law students. Slidinya, to encourage the enhancement of the capability of Asian law students to ask to be called international mandate, socially responsible, academically committed, and legally skilled. Next, ada pun empat pilah Alsa itu, yaitu legally skilled, dan selanjutnya, academically committed, dan international mandate, dan yang terakhir, socially responsible. karena Alsa ini adalah organisasi internasional yang terdiri dari 17 negara di Asia, yaitu ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Taiwan, Sri Lanka, Filipina, Singapore, South Korea, Malaysia, Myanmar, Macau, Laos, Japan, Indonesia, Hong Kong, dan kewajian India, yang baru saja bergantung. Thanks. Ada pun Alsa di Indonesia itu, di bawah garis ordinasi Alsa Indonesia, ada 14 lokal keter, artinya ada 14 Alsa, ada 14 kampus yang ada Alsa-nya di Indonesia, mulai dari Universitas Siakwala, yang ada di Aceh, Universitas Andalas di Padang, Universitas Dirijaya, Palembang, Universitas Indonesia Depok, Universitas Pajajarang di Bandung, Universitas Dirwans Birman, yang ada di Purwokoto, Universitas Dirijaya Bandung, Jakarta, UNIP ada di Semarang, Bawijaya, Air Langga, Universitas Jember, ada Udayana, Asaludin, dan Ustadz Sampar Belagi di Manado. Okay, next. Apa-apa saja sih kegiatan-kegiatan di Alsa itu, ada tiga tingkatan kegiatan di Alsa, mulai dari kegiatan internasional, kegiatan nasional, dan kegiatan lokal. Kegiatan internasional ini seperti apa kegiatan ini yang, di mana kita mewakili national chapter kita atau negara kita dalam pertemuan Alsa dengan negara-negara yang lain, seperti Alsa Conference, yang akan diselenggarakan tahun depan itu di, online hostnya itu Alsa National Chapter Myanmar, dan ada pula Alsa Paul, yang akan di hostnya itu Alsa National Chapter Laos, pada tahun ini ada, dan tahun ini sudah dilaksanakan kemarin Agustus oleh Alsa Indonesia. Ada IALPW atau Alsa International Legal Training and Workshop, ada IAMCC, Alsa International Book Club Competition, dan Alsa Study Break. Next. Ada pun kegiatan-kegiatan nasional dari Alsa ini, karena ini untuk memperkenuhkan Alsa di beberapa kampus, maka diberuntuknya kegiatan nasional seperti apa, ada seminar dan musyawarah nasional, ada seminar dan workshop nasional, ada pramusyawarah dan Alsa Leadership Training, dan ada juga lapar pimpinan nasional. Selanjutnya ada yang terakhir, ada National Mutual Competition. Dan selanjutnya ini sedikit ada gambaran untuk teman-teman struktur pengurus Alsa, kita di bawah di reker itu ada 3 paiz atau wakil, yang menjadi internal, external, maupun akademik, dan dibantu sekretari dan 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 setelah sini saja. Selanjutnya ada beberapa program kerja dari kami, khususnya di tingkat lokal chapter untuk Alsa. Mungkin bisa ya. Untuk di internal ada pun seperti Alsa Pandai, untuk penguatan internal kami, Alsa Development Hall, untuk diskusi tentang pengembangan diri kami, eksternal itu di bidang eksternal ada soft skill training atau peningkatan soft skill untuk teman-teman anggota Alsa. Selanjutnya ada alumni sharing untuk mengkoneksikan kita hubungan dengan alumni supaya ikatan silat-selat tetap terjaga. Selanjutnya ada social event, yang kemarin kita tahun lalu kita laksanakan di lapas kelas 1 Makassar, dan akademik untuk di bidang akademik, ada Alsa 2 kelas yang insya Allah bulan ini akan kita laksanakan secara virtual juga. Selanjutnya ada Alsa Legal Workshop, dan selanjutnya ada intensive mental school atau sekolah peradilan semua. Selanjutnya, next, seperti merchandise, next, next, ada Alsa Administration Class juga. Ada banyak kegiatan-kegiatan dari Alsa Epsi Unhas, khususnya untuk meningkatkan dan mengembangkan diri anggota-anggota Alsa. Dan ada beberapa prestasi-prestasi kami yang akhir-akhir ini, seperti jualan-jualan kompetisi yang dia lama kamar angkong 2016, dan mungkin bisa teman-teman lihat di slide-nya. Next, oh ini juga. Dan kalau berbicara tentang UKM, biasanya kita berpikir apa sih yang kita dapat untuk masuk dalam Alsa, dalam organisasi itu. Ya, bisa saya tawarkan kepada teman-teman, ada tiga poin utama dalam beralsa, teman-teman. Yang pertama, hubungan kekeluargaan dan relasi yang kuat. Mengapa demikian? Karena kita mendapat jaringan dari antar kampus, yang antar kampus se-Indonesia maupun se-Asia, teman-teman. Ada soft skills-soft skills yang biasa. Mungkin teman-teman sudah ketahui, kayak management, leadership, dan banyak lagi. Dan juga pengembangan keinginan umum kita. Next. Dan terakhir, untuk teman-teman, mungkin karena kita dibatas waktu, teman-teman yang masih penasaran tentang Alsa, bisa cek di Instagram kami, maupun di Youtube kami. Mungkin itu saja saya kembalikan ke. Terima kasih atas pengamparan dari daerah Alsa Yosien Has. Mungkin kita dibatasi oleh waktu. Jadi, saya mau sampaikan, kalau kalian mau tahu lebih dalam mengenai Alsa Yosien Has, kalian bisa follow Instagram at Alsa Yosien Has. Baik, terima kasih untuk umum Alsa, untuk kontennya. Baik, cukup ya? Cukup. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2020. Baik, karena ada opatah yang mengatakan tak kenal makata sayang, sudah kenal, belum tentu sayang. Isinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Andi Nirwana, selaku Ketua Umum Bukahan Sepakbola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nah, kemudian sedikit gambaran mengenai sejarah Bukahan Sepakbola. Nah, olahraga Sepakbola ini merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang minatnya bergerak di Sepakbola. Atau mungkin teman-teman berpikiran bahwa, Kak, saya enggak terlalu suka main bola, tapi saya suka main futsal. Nah, kebetulan di UKM Sepakbola Fakultas Hukum ini sendiri mewadahi sepakbola juga sekaligus futsal. Jadi, di bawah satu naungan UKM Sepakbola, yaitu futsal dan sepakbola. Kemudian, oh ya, sedikit juga bahwa UKM Sepakbola Fakultas Hukum ini sudah berdiri sejak 11 November tahun 1993. Jadi, kalau begitu sekarang sudah hampir 27 tahun. Kemudian, ada pun pembina dari UKM Sepakbola Fakultas Hukum Unhas, salah satu dosen kita, dan juga salah satu penikmat pertandingan bola, yakni Bapak Dr. Ilham Karissa Putra, S.A.N.K.N. Nah, selanjutnya saya paparkan mengenai prestasi-prestasi dari UKM Sepakbola. Mungkin bisa dilihat sendiri, teman-teman, bahwa UKM Sepakbola itu sendiri seringkali, sombong ya, memang serlihat, seringkali menjuara dua atau juara satu, dan kemarin sebelum pandemi, kita berhasil meraih juara satu di pertandingan bola tani seunghas. Kemudian, beberapa program kerja dari UKM kami sendiri, karena memang minatnya di Sepakbola, jadi tidak terlalu banyak. Yang pertama, ada fokus Sepakbola. Fokus Sepakbola ini sendiri, targetnya kepada mahasiswa baru yang nantinya memilih ekstra kurikuler Sepakbola. Nah, kemudian, ada Liga Hukum. Nah, Liga Hukum ini merupakan salah satu program yang sangat dinanti-nanti bagi para sifitas akademik di fakultas, karena targetnya itu bukan hanya kepada mahasiswa, tetapi juga dosen-dosen kita, dan juga para pegawai di fakultas. Kemudian, oh ya, sedikit informasi, Liga Hukum tahun ini kemungkinan besar tidak bisa terlaksana, karena sebelumnya sudah kami agendakan, namun apa daya, karena adanya pandemi ini, jadi tidak terlaksana. Dan sedikit ingin bercerita, teman-teman. kemarin saya makan di kantin, makan bakso ya, makan bakso yang bulat-bulat. Terus, ketemu sama salah satu teman senior, dia bilang, Wan, kapan sih dilaksanakan Liga Hukum? Seketika bakso di mokok saya terlihat seperti bola. Ya, karena karena adanya COVID, apadah ya, saya tidak bisa juga paksakan kondisi, ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kemudian, ada latihan rutin, ya, latihan yang dilaksanakan oleh anggota UKM. Jadi, jika teman-teman bergabung di UKM, nah, teman-teman bisa mengikuti latihan rutin, karena kita tidak buka latihan rutin untuk semua mahasiswa, hanya yang bergabung di UKM. Oh, ternyata habis. Oke. Oh, masih ada lima menit. Oh, iya. Baik, teman-teman, mungkin, mungkin ya, ada yang berpikiran, kok bisa ya, tutup UKM-nya perempuan, atau mungkin ada yang berpikiran, kenapa bisa ada perempuan di anggota sepak bola, karena pada umumnya sepak bola itu dimainkan oleh laki-laki. Mungkin ya, ada pikirannya teman-teman seperti itu. Saya juga, bukan Dylan yang bisa peramal, dan juga, bukan seorang yang punya ahli untuk membaca pikiran. Tetapi mungkin, begini teman-teman, di UKM sepak bola itu sendiri, tidak memandang bahwa dia laki-laki atau perempuan, semuanya bisa bergabung. Mungkin ada yang bertanya, tunggu, mungkin ada yang bertanya, mungkin, di dalam hatinya mereka, apa yang dilakukan perempuan, Kak, ketika bergabung di UKM? Ya, biasanya, oh, tunggu dulu, jangan salah. Tahun lalu, oh, dua tahun lalu, pemerintah sungguh pernah mengirim satu tim putri untuk berpelaga di pertandingan fungsa seum khas. Dan kemudian, baru-baru juga saya lihat, PSM, PSM Makassar, upgrade untuk tim perempuan, tim putri. Tim sepak bola, putri. Kemudian, jika kita melirik di dunia barat, bagian Europa di sana, sangat bencar, pertandingan sepak bola putri. Kalau tidak percaya, silakan cek sendiri di Google. Oke, selanjutnya, mungkin saya membelikan komoderator. Baik, terima kasih, Andiwana, selamat ketolong dari unit di atas sepak bola. Bagus, memang tadi dibilang, kalau pun perempuan yang juga mau masuk ke unit di atas sepak bola itu, dia membuat akhir, karena setelah, apa maksudnya, di sana, di sepak bola itu, kita bisa juga belajar bagaimana tentang administrasinya. Seperti yang kalian tahu, administrasi dari suatu unit di atas itu masih jalan. Jadi, kalau misalnya lombanya mau pergi kemana, pasti yang perempuan, pasti itu. Apa namanya? Urus administrasinya. karena berhubung masih ada waktu, saya ingin meminta teman-teman mahasiswa fakultas hukum untuk mengaktifkan audionya, kita bersama-sama mencarkan pertemuan virtual kita pada hari ini. Tidak bisa. Dimatikan, dimatikan, ya. Ya, karena tidak bisa. Mungkin disana saya yang biarkan saat ini kita yang saling bertemu. Kalau saya bilang Bipadil Losang Bari, nanti menurut-menurut jawabnya hukum, hukum, hukum. Mungkin teman-teman di omgara Bapak 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 Bari bisa berhubung saya. Hukumnya jangan lupa, guys. Bipadil Losang Bari! Hukum, hukum, hukum! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak 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 Bari. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengaparkan sedikit tentang apa sih itu upaya berusaha 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 Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada adik-adik nasi sobaru Angkatan 2020 selamat bergabung di mobilitas suhu Universitas Asa Negeri. Saya akan memperkenalkan apa itu Rukain 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 Selain itu Rukain 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 Komisari Daerah Sursal. Jadi, kita selain dinaungi oleh Den, kita juga tidak terlepas dari Komisari Sursal sendiri. Kemudian, Rukain Rukain juga merupakan lembaga mahasiswaan yang khusus untuk mengembangkan minat dan potensi mahasiswa Fakultas Sukum UNAS dalam bidang olahraga khususnya sendiri lagi. Kemudian, Rukain 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 juga pertama kali diperkenalkan oleh Yosi Sihan Prof. Dr. Ahmad S. A. Di mana beliau merupakan salah satu berdasar Fakultas Sukum Universitas Asa Selain yang didirikan pada tahun 1994 dan telah melahirkan sejumlah prestasi baik nasional maupun internasional. Salah satu prestasi internasional yang telah kita peroleh seperti kemarin pada kesempatan kemarin Guajukai Fakultas Hukum berhasil membawa program medan emas pada kejuaraan Karate Asia Pasifik IKGA atau Internasional Karate Guajukai Association yang ketujuh yang berlangsung di CPU Filipina pada tanggal 26 September sampai dengan 1 Oktober 2019 lalu. Next. Visi dan misi dari Urkain Guajukai Visi-misi kita itu yang pertama visi kita itu sebagai wadah untuk menghasilkan KKTK yang berfasitasi dan berapa mulia berapa mulia seperti yang kita implementasikan di setiap kita latihan di Rojo kita itu selalu sebelum latihan kita selalu mengamalkan atau mengumandangkan yang dijanji Karate Guajukai kemudian misinya itu membentuk aktiv Karate yang berfasitasi baik di Tidak Bojo lairat nasional maupun kakus kemudian kemudian tujuannya yaitu membangga minat dan bakat mahasisual khususnya dalam bidang selip pertahunan kemudian memberikan tekan lembu dalam bidang selip pertahunan sebelum tergiru masyarakat ini maksudnya sebelum tergiru masyarakat adalah kita memberikan tekan kepada teman-teman bukan dalam bentuk negatif tapi dalam bentuk positif yang itu sebagai alat peningguh diri bagi teman-teman khususnya yang kerempuan ini yang suka ada kegiatan alam bisa dipakai berlumunnya untuk maka yang positif kalau kalau-kalau nanti merasa ada kemudian pembina rukaan kami yaitu Ibu Dr. Noad Ewa Saruman dan kelasi kami yaitu Sensei Ina Wadud Selain wajah-wajah tadi dosen-dosen fakultas hukum gunas itu banyak yang memiliki sumbangsi besar bukan Dua Yukai salah satunya itu kumur besar kami Profesor Musakhir SHMH Sihan Profesor Musakhir SHMH kemudian ada Bapak Doktor Minositorus SHM dan masih banyak lagi kemudian ini susunan penulis inti dimana Dua umum itu dibantu lewat yang kedua sekretaris dan koordinator koordinatornya ini beberapa dokumentasi kegiatan yang telah kami lakukan salah satunya yaitu latihan bersama latihan bersama ini biasanya dilakukan rutin setiap kita selalu menjadwalkan dalam satu minggu itu kita adakan latihan dalam satu hari setelah selesai perkuliahan biasanya di sore hari next kemudian ini dokumentasi kegiatan penurunan queue atau ujian pilihan tingkat yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun next kemudian pelatihan ko-pulikuler dimana pelatihan ko-pulikuler ini adalah pelatihan yang diberikan kepada teman-teman asisor baru yang mengambil ko-pulikuler rukain bodega nantinya kemudian bakti sosial bakti sosial kita itu yang diadakan setiap tahun biasanya itu sebelum kita bakti sosial kita menempatkan waktu dulu untuk menunjuki makam guru besar atau siat profesor dokter Muhammad Ali Desa Lina buat teman-teman yang masih ingin mengetahui lebih lanjut apa itu kan goju silahkan silahkan untuk menunjuki kontak kita yang ada blog instagram facebook dan kita terima kasih oke baik mungkin itu pemaparan dari UKM Karate dolar juga Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mungkin masyarakat mau ditambahkan terkait pertanyaan pertanyaan sudah tidak ada mungkin terima kasih oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di ucapkan selamat datang mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selamat datang para calon-calon pendengar hukum calon-calon para penulis-penulis handal di Fakultas Hukum Tercinta ada coach mengatakan teman-teman bahwa tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri agar kita bisa saling sampa dan saling menyayangi perkenalkan saya Andi Fairus Fahdia selaku Wakil Ketua Umum 1 yang membawahi bidang prestasi dan lombang serta penalaran di LPN2KI hari ini saya akan menjadi moderator yang akan memandu wahana kita untuk lebih mengenal dan mendalami apa itu LPN2KI apa itu lembaga penalaran dan penulisan karya ilmiah Fakultas Kepung Universitas Asandini nah teman-teman di sebelah saya sudah ada Ketua Umum LPN2KI yang berulang periode 2019-2020 yang akan membawa kita lebih mengenal mendalami kenapa harus LPN2KI kenapa harus kita bisa bergabung di LPN2KI apa itu LPN2KI sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan dirinya nama Renas Wandi Angkatan Darum 17 riwayat organisasi cukup banyak perusahaan ini beliau sebagai Ketua Umum dan prestasi yang pernah nilai itu cukup banyak juga ya tapi yang pada saat 2020 ini berkas terbaik kedua LKTIN Sensational Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulusan lulus pendanaan hibah penelitian PKM yang diadakan oleh Kemen Deskabiti jadi yang kedua itu walaupun saat ini sedang pandemi kita masih berusaha berprestasi teman-teman wah ini silahkan Ketua Umum baru Fakultas Ketua Umum Tahun Ajaran 2020-2021 selamat kalian merupakan mahasiswa mahasiswi terbaik Indonesia kalian berikan kesempatan untuk kuliah di Fakultas Hukum yang merupakan Fakultas Hukum terbaik di Indonesia terbaik terbaik lembaga penelitian pengelitian Eberokai Eberokai merupakan lembaga kemahasiswaan jadi lembaga yang ditangguh oleh mereka dan merupakan lembaga yang berperan di bidang kelemuan jadi kelemuan yang dimaksudkan adalah lembaga berperan di bidang penelitian penulisan ataupun semua hal tentang penulisan kita apa namanya dikaji selain itu Eberokai merupakan salah satu lembaga berperestasi di Fakultas Hukum Hukum mengambil demikian karena hampir hampir setahun kita menembangkan banyak sekali prestasi untuk Fakultas Hukum dan ada kontek lain kita adalah pacu kreatifitas lain prestasi semakin kita wajib kreatifitas kita maka semakin tinggi prestasi dan akan kita capai nantinya selain itu ada pun pembinaan kita yaitu ada ibu dokter kreatifitas yang merupakan pembinaan kami sekaligus ketua pertanyaan hubungan internasional nah ini pengurus-pengurus kami ada pengurus inti ada ketua yang saya ada ketua satu yang membawahi bidang prestasi ada wakil ketua dua yang membawahi bidang organisasi ada setelan sekumumum dan ada bendahara selain itu dari belakang ada beberapa bidang ataupun lebih dikenal dengan divisi yang pertama itu ada kreatifitas dan ada divisi penelitian dan penelaran ada divisi penelitian atau ada divisi relasi dan kebanggaan dan dimana divisi ini rakyatannya dengan menjari selatu rahmi antara alun dan selain itu ada divisi sektor terlihatan ada divisi dana dan usaha dan ada divisi info jadi semua walaupun kita berbentuk tapi semua bidang kita juga banyak kaji ada pun program kerja dari 2 ini cuma sebagian kecil yang pertama itu adalah sekolah penulisan jadi sekolah penulisan disini adalah hanya diberikan ataupun latar ini diberikan untuk pengurus dan berdokai jadi diberikan teknik penulisan yang baik seperti bisa kalian ingin mengikuti romba materi SI perancara menggantung dan perancara menggantung dasar sekaligus misalnya romba SI selain itu kita juga ada kompetisi karya ini yang kita adakan jadi konsertisi ini merupakan kompetisi dan hampir sejuruh universitas itu berpartisipasi disini dan yang ketiga ada perayaan yang merupakan lomba karya turis dunia kita SMA dan insyaallah akan diadakan pada waktu berlanti selain itu ada pelatihan penulisan skripsi dan dimana ini kami buka ataupun kami jadikan program kerja untuk apa namanya men-sharing terkait dengan penulisan skripsi ada LPDOKI Business School kita melakukan perunjuan sekolah ada share and care yang dimana akses pemisian kita melakukan programasi peneliasan ada jurnal jadi kita menggunakan produk jurnal saat ini sudah dalam proses reputasi untuk sekolah dokumen kita ada penulisan sekolah dan ada website dari jurnal kan jurnal legislatif namanya ada kruh prestasi dari birokari yang ini sebagian kecil dan sebagian misalnya itu kita serangkan ke fakultas di pajak nah untuk tahun 2020 dari birokari itu pernah menjualai lomba dua lomba SIN sekolah yang diadakan oleh pengusas beraguan di UMN Universitas Muhammadiyah Jogja Beraguan di Yamin Tulung Agung dan ada 7 tim yang lolos di bangun danaan dari kemanis teknik yang sekarang ini selalu meliput itu semuanya dari lomba jadi semua tim itu ada lomba 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 mungkin waktunya sudah habis jadi jika kalian masih penasaran lomba 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 iya terima kasih ketemu ketemu setelah tadi penggabaran terkait kenapa RP2Ki apa RP2Ki jadi teman-teman yang ingin lebih mengetahui lagi RP2Ki silahkan follow Instagram RP2Ki oke baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya untuk memanfaatkan apa sih BSDK itu kepada para saya tersilakan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi perkenalkan saya ketua dari BSDK atau kita sebut bengkel seni di Kaudilan jadi bengkel seni di Kaudilan itu kita bergerak di bidang seni dalam komunitas hukum jadi teknik dari BSDKi sendiri itu terus berkarya terus berkespresif jadi next jadi visi dari BSDKi sendiri mengerahkan dan membentuk kreatifitas seni dalam wujud yang lebih nyata untuk membina kesadaran antar umat beragama berrealisasi dan bermasyarakat kedua membangun daya nalar anggota agar dapat berkreasi dalam bentuk seni misi dari BSDK yang pertama menjadi wadah menyalurkan kreatifitas seni kedua meningkatkan rasa tanggung jawab akan pembangunan bangsa dan negara dalam bentuk kreasi seni dan budaya yang terakhir bentuk karakter insan yang kritis mandiri serta memiliki cipta karya dan kersen dari BSDK sendiri ada beberapa divisi-divisi yaitu yang pertama divisi The Cafe atau desain komunikasi dan visual yang kedua divisi kesektoran ketiga divisi musik yang keempat divisi tari yang kelima divisi sastra dan teater dan yang terakhir divisi seni rupa jadi disini untuk divisi-divisi yang pertama itu divisi The Cafe divisi The Cafe kita belajar bagaimana cara mengedit ataukah membuat konten-konten untuk fakultas sendiri terutama BSDK yang bernuansa seni terus yang bagian kedua kesekretan itu untuk dibentuk untuk bagaimana cara menjaga event-event yang sudah ada dan yaitulah ketiga sampai ke enam mungkin teman-teman bisa tahu sekalian seperti musik itu kita bahas musik entai pemoderan atau tradisional keempat itu sanitar kelima divisi sastra dan teater dan yang terakhir seni rupa jadi tahap untuk masuk BSDK yang pertama itu diharuskan untuk mengikuti PMA 1 yaitu pembinaan mahasiswa hukum yang pertama terus PMA 2 PMA 3 kemudian apresiasi indoor kemudian ada apresiasi outdoor terus perempuan nah dimana perempuan dari BSDK ini kita adakan semacam bentas seni untuk teman-teman yang baru bergabung dengan BSDK jadi mungkin itu untuk info lebih lanjutnya mungkin bisa cek IG BSDK atau Mkel Seni di Ugalilan atau yang mau bertanya bisa saya langsung ke email ataupun di IG BSDK mungkin sekian terima kasih saya kembali terima kasih atas kesempatannya mungkin itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh BSDK terus berkarya terus berkarya terima kasih BSDK 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 selamat menikmati Terima kasih. 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 DVC volume 9, dan di bawahnya lagi nih adalah salah satu program kerja kita yaitu coaching klinik dan di sampingnya adalah imbe dari DBLX DVC. Sekian saya kembalikan kepada sekretaris. Baik, terima kasih untuk BKM Bologna Sky, dan selanjutnya saya akan silakan BKM MTR, dan bersiap-siap untuk BKM. Alhamdulillah, bila ilaha, illallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, bila ilaha. Alhamdulillah, bila ilaha, illallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, bila ilaha, illallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, bila ilaha. Alhamdulillah Bila ilaha Ilallah Alhamdulillah Alhamdulillah Bila ilaha Masya Allah Alhamdulillah Jadi tadi ya videonya Profil disingkat tentang Lembaga Darwak Asyariah Mahasiswa pengetah masjid Fakultas Hukum Universitas Asyariah Karena mempersingkat waktu Ada baiknya kami memperkenalkan Pembina kami terlebih dahulu Alhamdulillah Ustaz Ismail Al-Rik Desa MKN Dan Kemudian untuk Ketua wakil kami Afwan Berhalangan hadir karena Situasi pandemi seperti ini Dan rumahnya Rumah yang jauh dari Kota Makassar ini Saudara Bayu Banggara Bagi teman-teman yang tahu Cenggih Ponto Lagi bisa ketemu Sama beliau ya Baik Karena Mempersingkat waktu Saya persilakan kepada Saudara Bendung kami Adalah Wahyudi Pratama Kepadanya Dipersilakan Terima kasih Terima kasih Hari ini Kita bersama-sama Masih Berikan Kesehatan Sehat Wawafian Untuk Kumpul Teman-teman Dari rumah Dan kami Dari perwatan Pemahir Dan juga Ibu Ibu dosen Dan Bapak 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 Insya Allah Terlihat Diberta Baik Untuk itu Kita Melangkat Kepemaharan Sikat Apa sih Itu Memangkat Al-Aqshir Syariah NPM Kalau Bapak Jadi Untuk Tekline Sendiri Dari Bapak Bapak Syariah Itu adalah Memperdikan Akhidah Menebarkan Sunnah Dan Bapak 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 Tadi Mungkin Bisa Dihampilkan Ya 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 Seperti yang Teman-teman Bisa Lihat Di slide Surah Alhamdulillah Ayat 11 Yang Artinya Berlapang Berlapang Dalam Majelis Maka Lapangkan Iscaya Allah Beri Kelapangan Untukmu Apabila Dikatakan Berdirilah Kamu Maka Berdirilah Iscaya Allah Dan Mengerikan Orang-orang Yang beriman Di antaramu Dan orang-orang Yang diberi Ilmu Pematahuan Beberapa Derajat Dan Allah Maka Mengertai Apa Yang Berkerjakan Next Berikutnya Darwah Dalam Al-Quran Sendiri Di Surah Yusuf Ada Yang berbunyi Katakanlah Ini Ajaran Agamaku Aku Dan Orang-orang Yang Mengikutiku Mengajar Kamu Kepada Allah Dengan Bucar Yang Nyata Maksud Allah Dan Aku Tidak Aku Tidak Termasuk Orang-orang Yang Musleh Inilah Kenapa Hukahan LDS Syariah Sangat Penting Agil Di Tengah Tengah Ammar Khusususnya Di Fakultas Tukum khas Yang Kemudian Sebagai Representasi Dari Bentuk Takwah Kita Yang Akan Memberikan Kita Sendiri Berupa Pahala Yang Tidak Terputus Nilainya Nanti Juga Tentara Di Surat Ali Ibrahim Dan Tentatlah Ada Di Antara Kampus Segala Lekuman Yang Menyuruh Kepada Terbajikan Menyuruh Kepada Yang Makruz Dan Menjengah Dari Yang Buka Dan Mereka Orang-orang Yang Baru Tuh Insya Allah Pentingnya Menentuk Ilmu Yang Pertama Memang Menentuk Ilmu Itu Ada Hal Yang Wajib Diterahkan Oleh Hadis Triwati Ibn Majah Nomor 224 Menentuk Ilmu Itu Wajib Atas Setiap Muslim Yang Kedua Adalah Ilmu Itu Merupakan Jalan Mulik Syurga Siapa Yang Menempuh Jalan Untuk Mencari Ilmu Maka Allah Akan Mudahkan Baginya Jalan Mulik Syurga Adis Triwati Muslim Nomor 2699 Yang Ketiga Adalah Di Antarnya Derajaan Seseorang Allah Akan Menikikan Orang-orang Yang Beriman Di Antara Umu Dan Orang-orang Yang Diberik Ilmu Pementahuan Beberapa Deraja Al-Mujadillah Ayat 11 Next Apa Itu Bukan Benda Syariah NPM Aulang Jadi Seperti Yang Tadi Teman-teman Lihat Bahwa LTI NPM Itu Satu Satu Bukan Yang Bernafas Dari Fakultas Suruh Unas Dan Pergerakan Dibilang Orang-nya Yang Kedua Wadah Percetak Pada Pada Tampung Yang Berkenas Dari Sejati Akal Dan Moral Yang Terakhir Sebagai Wasilah Untuk Ilmu Agama Next Program Kerja Utama Dari Teman-teman Itu Dari Teman-teman Di Lembaga Dawa Syariah Adalah Yang Pertama PKM Pembinaan Karakter Religius Dan Ketika Adik-adik Masuk Kembalu Masuk Kembali Dan Abad Ke Fakultas Zukur Setelah Kembali Wakil PKM Abad Pembinaan PMA 1 PMA 2 PMA 3 Dan Ketorin Keislaman Yang Dimana Ada Kajian Rukid Setiap Minggu Dan Yaitu KPK Kajian Ketorin Keislaman Dan Juga Akwar Sendiri Kasasi Kajian Seputar Istri-istri Islam Dan Kajian Yang Paling Utama Itu Rasus Kemudian Yang Terakhir Ada Demilah Berkah Ramadhan Kebarat Dan Jika Ada Pelagian Yang Menambah Soft Skill Dari Teman-teman Jadi Lomba Kata Tidak Hanya Fokuskan Dirinya Kepada Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Dan Dan Tapi Juga Kita Bisa Menemukan Kelebihan Kita Yang Disorsif Dari Segi Grafik Desain Training Dan Hal-hal Lainnya Seperti Perkisan Bahaya Dunia Next Ya Kau Cepat Terima kasih Syukur Terima kasih Untuk Teman-teman Dari Maka Sudah Memperhatikan Kami Dan Untuk Saudara-saudara Lagu Saiman Cek Debas Rahim Allah Berkata Saudaramu Bukannya Dia Yang Mengajukan Mu Yang Selalu Menganggap Baik Semua Perbuatan Mu Tetapi Saudara Sedihatimu Adalah Dia Yang Senantiasa Masihatimu Menyakanku Menyadarkanku Dari Kelelehan Mengajakmu Ke Jalan Allah Menjelaskan Kepadamu Jalan Keselamatan Hingga Kau Menempuhnya Yang Melati Waktimu Dari Jalan Menjelaskan Akibat Buruk Dari Jalan Tersebut Tidak Tepuk Menjauhinya Insya Allah Dalam Buka Bukannya Banyak Sekali Manfaat Yang Dapatkan Tidak Hanya Menyakanku Menyakanku Kami Menyampaikan Kepada Masih Baru Insya Allah Dalam Situasi Yang Terbik Ini Tetap Khabid Dukim Akan Mengadakan Kegiatan Rukim Di Hari Jum'at Untuk Para Yaitu Kegiatan Tamat Yaitu Kasasi Kajian Sakai Sebelah Islam Special 2020 Dengan Kema Kuliah Virtual Presentasi Datap Maksimal Insya Allah Nanti Kegiatannya Ada di Hari Jum'at Tanah Sardar Setiabar 2020 Nanti Akan Disebar Bidu Mahasiswa Baru Mahasiswa Kemudian Terakhir Yang Kami Sampaikan Adalah Ingatlah Selalu Bahwa Dimana Kita Berada Langkah Itu Menentuk Ilmu Di Fakultas Sukupunas Jangan Pernah Lupakan Bahwa Penanggian Kita Adalah Bukan Dunia Tetapi Akhirah Oleh Karena Itu Dota Ibn Adir Sebagai Lamba Yang Menekatkan Pada Mengurdikan Akhidah Menebarkan Senah Dalam Satiyah Akhir Kalau Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Pemuda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Podcast atau semacamnya Itu juga jurnalistik Jadi sebenarnya jurnalistik ini Ada di kehidupan sehari-harinya kita Ya kurang lebihnya begitu Kalau seputar jurnalistik Atau pers Ya kalau Tentang profil LPMH sendiri Di samping Sudah ada Yang akan Memperkenalkannya Pemimpin umum LPMH Kakanda Imam Mahdi Armahi Dan di sebelahnya Ada Pemimpin Redaksi LPMH Wah Kakanda Anifah Hasan Saya Sarakan Ke Pemimpin umum Oke Baik Terima kasih Sebelum Saya Mengaparkan Pemimpin LPMH Saya Ucapkan Selamat Kepada Teman-teman Yang telah Ditinggal-tinggal Masuk pandemi Ini Teman-teman Masuk semangat Mengenai Pemimpin Itu sendiri Terima kasih Pertama Kita Membahas Bagaimana Mencilnya Pemimpin Jadi Sejarahnya Pemimpin Didirikan Pada tahun 1965 Yang Dirintas Oleh Aktivis Kerajaan Mahasiswa Nah Alhamdulillah Pada Tahun ini Masya Allah Pada Bulan Desember Pemimpin Sendiri Berumur Bagi 5 tahun Yang biasa Kita Bila Sebagai Struktur Pemimpin Pertama Itu Ada Dewan Pemimpin Kita Yaitu Bu Birka Lagi Alhamdulillah Sekarang Ibu Telah Promosi Selamat Bu Terus Ada Dewan Pers Yang Pengurus Sebelumnya Yang Akan Mendantini Pemimpin Atau Pengurus Yang Sekarang Jadi Dengan Pengurus Kemarin Akan Terus Mendantini Cuman Beberapa Orang Saja Terus Di bawahnya Ada Saya Sendiri Yaitu Pemimpin Umum Terus Ada Di bawahnya Sekretaris Umum Yaitu Liza Tapi Kebetulan Dari Sadir Karena Sekarang Dia Ada Di Balik Palpan Ada Bendahara Di bawah Ini Ada Divisi Dari Pemimpin Sendiri Yaitu Pendidikan Dan Pengkaderan Dan Juga Penelitian Dan Advokasi Media Saya Akan Jelaskan Sedikit Bagaimana Kerja-kerja Kami Dari Pemimpin Sendiri Dari Pengkaderan Pendidikan Dan Pengkaderan Disini Tuan-tuan Tuan-tuan akan Diajar bagaimana Dasar-dasar Jurnalistik Salah satu Tahap Tuan-tuan untuk Memasuki Lembaga kami Yaitu adalah DGD BCA Atau DGD Jurnalistik Dasar Penerimaan Calon Anggota Nah Setelah Itu Tuan-tuan akan Melalui Di Aklimasi Sendiri Dan Dimana Tuan-tuan akan Belajar Bagaimana Menulis Lewat Dan Bagaimana Bisa Bawa Wawancara Langsung Dengan Berapa Ketimu-ketimu Di Kampus Nah Di penelitian Dan Advokasi Media Disini Kerja-kerja kami Mendalpingi Teman-tuan Yang Seperti Tidak Mendapatkan Haknya Nah Disinilah Kami berperan Membuatkan Membuatkan Mereka Berita Dimana Berita itu Akan Dilihat oleh Masyarakat Bahwa Ternyata Ada Sika Yang tidak Mendapatkan Haknya Lalu Bisa Diproses Dengan Hal itu Jadi Kita Memang Vokasi Melalui Media Nah Disini Ada juga Yang dibilang Pemimpin Redaksi Sebelumnya Saya akan Menjelaskan Bagaimana Pemimpin Redaksi Dan Pemimpin Umum Jadi Di Pemimpin Sendiri Kita Mempunyai Media Dan Organisasi Jadi Pemimpin Umum Itu Tetap Satu Orang Tapi Pemimpin Redaksi Ada Bagiannya Yang Sendiri Dan Lalu Saya Serahkan Pada Pemimpin Redaksi Saya Itu Terima kasih Atas kesempatannya Melanjutkan Perjelasan dari Pemimpin Umum Tadi Jadi Pemimpin Struktur Pengurusan Terbagi Menjadi Dua Yaitu Bagian Organisasi Dan Bagian Predaksian Untuk Bagian Organisasi Sudah Sudah Didelaskan Tadi Oleh Saudara Saya Imam Haji Dan Predaksian Itu Alhamdulillah Dipimpin Dibat Dibat Dibatuh 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 Struktur Pengurusan Yang Itu Dua Orang Redaksi Plaksana Terbiasa Disebut Red Yang Mana Salah Satu Moderator Yang Mana Moderator Menurutkan Salah Satu Dari Redaksi Plaksana Saya Terus Dibawah 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 Jadi Untuk Bagian Bagian Mungkin Bisa Dibawah Moderator Untuk 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 Kerjaan Dari Keredaksian Tersebut Bisa Dilihat Di PPT Yang Dibawah Bahwa Ada Majalah Bulletin Ada Selebaran Dan Berita Online Maupun Offline Ini Adalah Keluaran Keluaran Dari Keredaksian Yang Yang Mana Di Hibu Dan Diedit Oleh Leotor Fotograf Dan Direktur Kelaksana Sekiranya Itu Keren Dari Keren Saya Kembalikan Oleh Bidang Kalau Ada Kalau Teman-teman Ada Pertanyaan Lebih Lanjut Mungkin Bisa Langsung Menghubungi Instagram LPMH Bisa Dicek LPMH Unhas Atau Bisa Juga Cek Twitter Atau Lainnya Yang Tadi Sudah Dipaparkan Oke Mungkin Itu Saja Dari LPMH LPMH Eksepsi Bagi Demokrasi Untuk Kehadilan Salam Pers Mahasiswa Salam Sebelum Jauh Mengendal Lidak Mari Menjadi Saksi Perdebatan Yang Sangat Hangat Kami Dari Lembaga Depan Hukum Dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Asanudin Mengucapkan Selamat Datang Kepada Adik-adik Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Asanudin Tahun 2020 Namun Sebelum Jauh Kami Akan Menampilkan Sebuah Perdebatan Yang Sangat Luar Biasa Dengan Menghadirkan Dua Kuhu Yang Sangat Fenomenal Yang Ada Di Samping Kanan Kiri Saya Dengan Memperdebatkan Sebuah Khusri Yang Sangat Satuan Saat Ini Yaitu Pemilihan Kepala Daerah Secara Santah Di Era Minamal Tanpa Menunggu Lama-lama Lagi Silahkan Saya Kepada Kawan-kawan Kuhu Dari Kubu Pram Fokus Kuhuli Fokus Suara Akhir Adalah Suara Tuhan Assalamualaikum Walaikums 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 Kompleks Berasal Dari Rasa Hukum Dimana Rasa Hukum Menurut Pidator Bukarno Inilah Yang Disebut Sebagai Kebiasaan Masyarakat Yang Kemudian Melahirkan Pancasila Sebagai Bronze Sebagai Halimat Ustuwa Sebagai Polis Masyarakat Oleh Sebab Itu Konteks Pemilu Dan Pilkada Ini Merupakan Konteks Yang Sangat Fensifir Ketika Kita Bawa Pada Hal-hal Yang Berkaitan Tersebut Maka Kita Akan Mengenang Pancasila Silat Empat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebiasanaan Dalam Perkesyaratan Perwakilan Dimana Dalam Buku Yudhi Latif Negara Paripurna Halaman 407 Sampai Halaman 423 Menjelaskan Salah Satu Konsep Dari Makna Silat Empat Ini Adalah Demokrasi Yang Humanis Ketika Kita Mengkaji Demokrasi Yang Humanis Maka Kita Akan Menemukan Dua Hal Yang Pertama Demokrasi Partisipatori Ata Demokrasi Perwakilan Namun Hal Yang Perlu Disadari Bahwa Sejak Era Reformasi Kita Telah Menggaungkan Demokrasi Partisipatori Dimana Prinsip Kedaulatan Rakyat Dipegang Secara Langsung Oleh Rakyat Sehingga Pemilu Dan Dekada Merupakan Bagian Yang Esensial Dari Kedaulatan Rakyat Sendiri Sehingga Apabila Kita Tidak Menarapkan Pemilu Dan Dekada Maka Secara Bina Langsung Akan Menceberai Dalaman Rakyat Sos Kofili Suprema Reses Keselamatan Warga Perupakan Hukum Kerti Assalamualaikum Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Budaya Dewan Jirang Parmar Alam Budaya Kipu Buka Yang Angkat Tapi Sedih Serta Para Hadir Yang Itu Memangkan Ruang Perluan Kita Pada An Dini Perkenalkan Saya Desi Bitsyanyi Satu Pihak Pada Mose Kita Pada Lagi Yaitu Pihak Bada Serta Bera New Normal Dewan Jirang Paham Baksa Yang Memanggiki Demokrasi Memangkan Hal Esensial Yang Memang Salah Satu Siri Dari Negara Hukum Namun Berdasarkan Dengan Asas Yang Belah Saya Gau Kata Dibawas Keselamatan Warga Memangkan Nomor Satu Yang Harus Dibu Dan Mengenai Kesahatan Tersebut Merupakan Hak Asas Yang Telah Dijari Dalam Pasal Dua Pelanggan Undang Bank Dasar Negara Publik Indonesia Tahun 1945 Dijari Terdapat Dua Faktor Mengapa Kemudian Saya Sangat Tidak Setuju Dengan Emosi Perbenan Kita Pada Ini Faktor Tertama Adalah Politik Uang Yang Semakin Meningkat Kita Tertahui Bersama Bahwa Pandemi COVID-19 Memberikan Dampak Salah Satunya Banyaknya Orang Yang Teribangan Pertanyaannya Dengan Demikian Tentu Orang Tersebut Tangan Untuk Menerima Mahal Politik Ataupun Politik Uang Itu Sendiri Faktor Yang Kedua Adalah Pesta Demokasi Yang Tentunya Mengumpulkan Banyak Orang Di Suatu Tempat Padahal Kita Terima Bersama Pula Virus COVID-19 Sekali Lebih Mudah Di Tempat Atau Di Ruang Terbuka Berdasarkan Argumentasi Yang Saya Doakan Saya Sangat Yakin Dapat Menangkan Emosi Ataupun Posisi Pada Emosi Perbetulan Kita Pada Hati Tahan Tahan Jadi Adik-adik Itulah Tadi Gembaran Yang Sering Dilakukan Oleh Kadar-kadar Berdebat Saling Andu Argumen Tapi Tidak Mengenal Lebih Jauh Sebenarnya Apa Yang Kita Lakukan Diledak Saya Memberikan Instruksi Kepada Adik-adik Semua Untuk Membuka Laman Di Diling Garis Miring Keralda Disini Bisa Kemudian Lihat Sekali lagi Kalian Akan Ketakui Lebih Banyak Tentang Ledak Pada Laman Lidia Dimitri yuk kena ledak, dan selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada saudara saya, Andri Yansyah Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berbanyakan kepada kita semua Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menemani saya dan tentunya selamat datang kepada seluruh adik-adik mahasiswa hukum 2020 Nah, tentunya teman-teman akan bertanya terkait dengan apa yang kita perhatikan tadi apa sebenarnya yang berlejar dan merupakan akronim dari Bagaimana Berhubung Hukum dan Konstitusi Kabupaten Hukum Universitas Asanglin Nah, ketika tadi UKI Bola Basit mengatakan bahwa hukurnya sudah sangat mentara daging di Kabupaten Hukum sudah 27 tahun kami ini masih juniornya kami ini masih berhubung sekitar 9 tahun kami yang dedak itu lahir pada tanggal 11 Januari 2011 meskipun junior dalam skala umur tapi maaf juga tidak sombong kita ini tidak junior dalam skala prestasi baik di Ketika Kebangunan baik di Ketika Kebangunan maupun di Ketika Kebangunan objek khusus yang ditaji dalam Baga Berhubung dan Konstitusi itu sendiri Nah, teman-teman bisa lihat di slide di situ ada tiga gudang yang sudah menjadi ciras dari debat ada debat, ada peradilan se-konstitusi ada akademi konstitusional grafik di mana kunci yang ingin saya dekatkan teman-teman jika ingin berprestasi tingkatkan operasi dan kuncinya ada di sini teman-teman berhubung dan prosedus Nah, inilah yang menjadi prestasi-prestasi yang didapatkan oleh beberapa selama tiga tahun terakhir mungkin adik-adik dan teman-teman sekalian bisa melihat di slide yang pertama dan juga di teman-teman kita ini telah hadir salah satu pelai prestasi itu sendiri salah satunya adalah pembicaraan terbaik debat nasional parah yang setiga kompetisi pada tahun 2020 atas nama Kakanda Andriansyah kemudian juga tak kalah pula di tengah-tengah kami juga telah hadir peraih juara satu kompetisi debat di Ponegore tahun 2019 yaitu atas nama Kakanda Winda Sari namun pendakipun Kak Andri dan Kak Winda Ewi telah mendapatkan juara tapi mereka berdua ini belum pernah menunjakan kami di Mahkamah Konstitusi dan Alhamdulillah pada tahun 2019 adalah mendapatkan peradilan sebagai finalis kompetisi peradilan semua Mahkamah Konstitusi dan selepasnya salah satunya saya sergini semua dan juga bisa mengecek media sosial kami dan juga bisa berkunjung di alamat sekretaran kami yang bernama Lufo atau rumah konstitusi terima kasih dan selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih dan selamat menikmati saya selamat menikmati dan selamat menikmati dan selamat menikmati terima kasih dan selamat menikmati dan selamat menikmati terima kasih dan selamat menikmati dan selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 yang pertama yaitu PKM, program kreativitas mahasiswa, yang kedua PEMWEB, program mahasiswa wira usaha, yang ketiga KDMI, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, yang keempat PHP 2D, program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Ada pun dosen pembina UKMP 2KMK, Ibu Dr. Andi Sahwia, SHMH, dan ada pun Pohja PKM, Ibu Amalia SHMH, dan Pohja PMWEB sendiri, Ibu Andi Kurniawati SHMH, Ketua saya sendiri, Ismayanti, Wakil Ketua Umum Surya Yudhistira Ramadhan, Sekretaris Umum, Jelita Sertian Yaprisang, Bendahara Umum Lulu Anubrawati, Jadi, di samping saya, Topik Hidayat, Koordinator Pengkaderan, dan Koordinator Umum Mas Mulyana Musalim, Koordinator Pugdok Habibul Quran, dan Koordinator Lomba Andi Pasarain. Jadi, untuk prestasi yang didapatkan dari UKMP 2KMK sendiri, yang masih terbilang baru, mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jadi, bisa dilihat, ini beberapa tim tahun lalu, jadi tahun lalu itu proposal PKM yang berhasil didanai ada 4 tim, dan Alhamdulillah untuk tahun 2020 ini sendiri, mengalami kenaikan sampai 100 persen, jadi 8 tim. Jadi, ini tim yang lolos tahun kemarin. Untuk dokumentasi tim-tim yang lolos tahun ini belum ada, dikarenakan masih dalam keadaan pandemi. Jadi, sedikit menjelaskan terkait PKM. Jadi, PKM itu ada 7 skim, tapi yang paling banyak diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum sendiri itu ada 4. Yang pertama itu PKM PESHA, yang kedua yaitu PKM M, PKM Pengabdian Masyarakat, yang ketiga PKM K, Kewirausahaan, yang keempat PKM GT, Gagasan Tertulis. Jadi, PESHA itu Penelitian Sosial Humaniora. Jadi, ini bisa dilihat, jadi ini program kerja kami, yang pertama yaitu mengadakan workshop pendampingan penulisan proposal persiapan didanai PKM, baik PKM maupun proposal PMOI sendiri. Terus, menjadi mentor untuk kokur penulisan PKM, membantu teman-teman dalam menyelesaikan proposal dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang teman-teman butuhkan, dan melakukan pelayanan kegiatan-kegiatan menunjang teman-teman untuk menghasilkan proposal berpaksas timnas. Nah, jadi begini, nilai plus yang kalian adik-adik dapatkan nanti ketika masuk hidupan kami, bisa mengembangkan usahanya, selain dari tadi mengembangkan kreativitas, teman-teman adik-adik yang memiliki ide-ide untuk mengembangkan usaha, tapi terkendala dengan modal, bisa memasukkan juga proposal pendanaan usaha. Nah, jadi di sini ada beberapa event-event yang bisa dilakukan, yang bisa diikutkan oleh adik-adik. Nah, ini prestasi tahun 2020, jadi ada 8 tim, 1 tim PKM-PSH, 7 tim PKM-M, dan PKM-M1, PKM-PSH-7, dan 3 PMW, 1 KBMI, dan 1 PHP-2D. Ya, mungkin itu dari saya, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pengembangan terkait dengan OKM-P2KMK, Fakultas Bukum Universitas Masa Lugin. Tentunya, menjadi salah satu OKM yang bisa menjadi tempat sama-sama kita belajar di Fakultas Bukum Universitas Masa Lugin, dan dari OKM-P2KMK sendiri, mengucapkan selamat datang, mahasiswa baru, Fakultas Bukum Universitas Masa Lugin, kami tunggu bergabung di OKM-P2KMK. Sekarang yang lirik, jika ini bisa dilihat, dan kami berhubung darat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menikmati semua. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan, disini saya di Prevoli, di Sintamil Valeri, sebagai moderator pada siang hari ini, dan di HDSC saya selaku ketua kumuh. Disebelah saya, ada saudara saya, Ndia Valeriho, sebagai pengadari untuk hari ini, dan di HDSC dia selaku ketua kumuh. Baik, disini kita akan mempercentrasikan sedikit kepada teman-teman, agar kiranya teman-teman, dan FKD bisa lebih mengenal HDSC untuk lebih dalam lalu. Sebelum saya serahkan kepada kumuh Teri, disini saya akan jelaskan sedikit, bahwa HDSC itu dibentuk pada 11 Juli, tahun 2000, dan di HDSC itu, salah satu perlilinya adalah orang besar di Fakultas Umum, yaitu ya di BDN 3 kita, Pak Anda, dokter, dokter, Hasbro, dan Eshanha, dan di waktu pembinaan kita sekarang, ada kakanda asli, yang sedang berdua di sana. Jadi, adalah di waktu pembinaan kita. Baik, untuk pembinaan kita yang telah lakukan, saya akan selamatkan kepada saudara saya, Aki Bapak Tidok, untuk mempercentrasikan harisnya. Dengan ini, saya pasangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman, peserta mahasiswa baru Kualitas Hukum 2020-2021. Selamat bergabung bersama kami di sini. Dari ribuan pendaftar yang ingin bergabung ke Fakultas Hukum, teman-teman yang terpilih, kurang lebih ada 503 mahasiswa yang terpilih di Fakultas Hukum. Terima kasih, saudara saya, kali ini, dan mengenai sedikit mengenai APK-HSC. Jadi, di sini saya akan membahas sedikit sejarah dan terbentuk, bagaimana terbentuknya Hassanulian Lawsari Senter ini di Fakultas Hukum. Yang pertama, saya bilang, apa itu HDSC? HDSC adalah kebanyakan dari Hassanulian Lawsari Senter yang dimana realisasi ini merupakan lembaga pusat kajian hukum di Universitas Hassanulian yang terbentuk pada tanggal 11 Juli tahun 2020. Adapun latar belakang, hadirnya HDSC adalah karena terhadap mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Hassanuddin terhadap materi perkulian di Fakultas Hukum yang dilele, kurang, dan harus ditambah melalui kajian dan diskusi hukum. Nah, maka pada tahun 2008 buatlah perkumpulan untuk membahas hukum lebih dalam. Sehingga pada tahun 2000 terbentuklah Hassanulian Lawsari Senter secara resmi sebagai organisasi yang pada waktu itu dikelopori oleh Kakanda Ahmad Suheil, Kakanda Rahmat Hasrul, Kakanda Yus, Sarujwaksa. Nah, di mana Kakanda Ahmad Suheil ini sekarang sudah menjadi Ketua Pemerintahan Negeri Nurmagai. Kemudian ada Kakanda Rahmat Hasrul, Kakanda Rahmat Hasrul sebagai sebagai pindah kemasukan dan alumi di Fakultas Hukum 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 sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Dairi. Kemudian juga di Pemindah Sederhana Senter yang tersebutkan oleh Sekretaris saya Pak Dairi ada Kakanda Adi Rahmat Hasrul di Fakultas Hukum dan mantan Ketua umum HSC yang kesembilan datang tangan dulu. Kemudian selanjutnya apa yang membedakan HSC dengan organisasi lain yang HSC sendiri itu menganut asas keluargaan tidak mengenal sekat antara senior dan junior namun lebih melalui pendekatan kekeluargaan. HSC juga menganut asas fungsional di mana program kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan dari sebuah sistem kerja organisasi. Maka anggota dituntut memiliki skill yang baik sesuai dengan dari masing-masing. Mungkin teman-teman walaupun tidak bisa hadir bersama kami di tengah-tengah di Barungga menganggap kompetisi hukum ini saya harap teman-teman bisa bergabung bersama kami di Barungga Besar di Nolcer Center. Sebelum menutup kembali ke moderator mungkin bisa melihat informasi di akun ofisial HLSC underscore info untuk melihat perkembangan dan kerjakan HLSC selama ini. Dan dikit HLSC sekarang di tahun 2020 sudah dua dekadat. Ya, sekian mungkin dari saya. diberikan dikurangnya mengucapkan mobil tayu. Mobil lagi topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi berhenti. Keep loyal in justice moral. Dan itu sedikit pesan-pesan dari saya dulu. Untuk informasi lainnya, terima kasih kalian bisa ngajak di Youtube kami, Facebook, maupun Instagram kami dengan raman itu HLSC underscore info. Baik, itu dari kami. Terima kasih banyak keseluruhan yang kurangnya mohon dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi lindu. Keep loyal in justice for it. Terima kasih untuk buka air kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sedekan di pasal rumah. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru Fakultas Hukum di Pasal Satu Bin Angkatan 2020 khususnya rekan-rekan Mabah yang memilih Prodi Hukum Administrasi Negara. Perkenalkan kami perwakilan dari Forum Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Permangan FHUH yang juga merupakan satu-satunya himpunan mahasiswa program studi di FHUH untuk mempersingkat waktu langsung saja saya silakan kepada Ketua Umum misalnya saya anjir proses yang langsung untuk mempunyai atau dipencet mempunyai sekolah 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 selamat silakan Oke Permahan Permahan adalah singkatan dari Forum Mahasiswa Hukum Administrasi Negara merupakan pembunan dari seluruh mahasiswa program studi Hukum Administrasi Negara yang telah didapatkan di Banku Perkuliahan Marwah Permahan adalah kekeluargaan tempat rumah bagi mahasiswa Hukum Administrasi Negara dan sebagai tempat untuk kembali pulang Permahan terkenal dengan solidaritasnya kekempakannya dan persatuannya Permahan adalah Permahan terbentuk pada tanggal 6 Maret 2015 Permahan resmi terbentuk pada tanggal 6 Maret 2015 walaupun terbilang masih baru tetapi kita sudah mengikuti ajang perlombaan yang sudah meraih prestasi Permahan terbentuk karena kegelisahan mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil yang telah mereka dapatkan di bangku perkuliahan sehingga dibentuklah permahan sebagai wadah bagi anak-an untuk mengembangkan dirinya selanjutnya dilanjutkan oleh penyakit saya Hadisha Fitra terima kasih atas kesempatannya baiklah di formahan struktur kepengurusannya dipimpin oleh dua wakil yalah wakil internal dan juga eksternal wakil internal memimpin tiga departemen eh dua PPIH dan juga kaderisasi nah saya akan jelaskan sedikit apa tugas dari PPIH dan juga kaderisasi nah PPIH merupakan singkatan dari penelitian penelaran ilmu hukum jadi tugas dari departemen ini ialah untuk mengasah kemampuan adik-adik sekalian yang masuk di himpunan kami untuk meneliti isu-isu hukum yang ada yang khususnya itu tentang perodihan nah selanjutnya kaderisasi nah kaderisasi ini berfungsi untuk membina kader-kader yang telah masuk di formahan tentunya dengan cara melatih kepemimpinan kemampuan berbicara dan macam-macam selanjutnya wakil kedua dari eksternal dia memimpin kominfo dan juga alumni dan publik relasi nah departemen pertama itu kominfo yang saya bawahi kominfo bertugas untuk menyampaikan info-info yang terjadi di formahan FOH selain itu kami juga membentuk beberapa hal penting seperti kajian-kajian dan juga kalau misalnya tiap ada kegiatan di formahan kami yang bantu publis selanjutnya alumni dan publik relasi nah alumni dan publik relasi ini berfungsi untuk mengatur dan menjaga hubungan antara anggota-anggota di formahan dengan kakak-kakak senior dan juga pembina dari formahan FOH sendiri yang terakhir yang terakhir ada kesekretariatan kesekretariatan itu berfungsi untuk pengarsipan dan juga pengarsipan dan juga oh iya persuratan dan persuratan oh iya hampir saya lupa dari PPIH ini ada salah satu program kerja yang sangat terkenal dari formahan yalah field study nah field study ini merupakan salah satu kegiatan kami dimana semua anak-anak dari PPIH akan dibimbing untuk pergi ke lembaga-lembaga tinggi di Indonesia nah lembaganya itu di Jakarta jadi kita jalan-jalan ke mahkamah konstitusi iya kita kita juga disitu mendapatkan kajian dan juga kuliah umum bersama mereka kita pergi ke Kemenristek melakukan diskusi baiklah kayaknya saya next ya prestasi nah berikut adalah prestasi dari formahan MHH foto sebelah kiri itu ada juara satu lomba esai ombudsman antar mahasiswa se-Sulawesi Selatan terus yang kedua juara dua lomba karya tulis ilmiah nasional agrikurtul fire di Universitas Sumatera Utara baiklah saya kembalikan ke Ibu moderator mungkin ada kongsi statement dan ruang semangat oke organisasi bisa berarti sebuah tempat untuk belajar bergaru pada intinya organisasi adalah tempat untuk orang-orang yang ingin berjuang dalam mengembangkan diri dan terus belajar hingga mendapatkan hasil yang terbaik karena sesungguhnya hasil yang memuaskan tak akan ada rasanya tanpa ada sebuah perjuangan sekian dari kami saya Han saya bangga karena terbatasnya durasi mereka dapat memfollow dan mengajibkan pertanyaan-pertanyaannya melalui Instagram atas kekurangan dan atas kekurangan dan segala terbatas kami mohon maaf terima kasih sayang-sayang bangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perbajikan untuk kita semua kami dari LKMPFHUH lembaga kajian mahasiswa kandilana Fakultas Hukum Universitas Hasan Ali perkenalkan saya Hartika Kahar selaku sekitar semua LKMPFHUH untuk teman-teman mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasan Ali di Fakultas Hukum Universitas Hasan Ali sendiri terdapat UKM HMD dan HMTS dan LKMPFHUH ini merupakan salah satu dari HMD di Fakultas Hukum Universitas Hasan Ali HMD itu apa? HMD di Fakultas Hukum HMD di Fakultas Hukum sekenal info untuk teman-teman mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasan Ali Departemen di Fakultas Hukum masih menjadi urutan nomor satu dengan penilai terbagi di Fakultas Hukum Universitas Hasan Ali jadi untuk teman-teman yang terserah dengan LKLT Fakultas Hukum tenang fokus jangan ngantuk apalagi ngayal inilah buah parah dari kami kepada Ketua Hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua calon swastiastu nabu budaya dan salam kebaikan pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada adindah-adindahku yang telah sah menurut akademik menerima di Fakultas Hukum kita dan tentunya adindah-adindahku sekalian telah memulai babak baru dan bukan lagi seorang siswa namun telah disematkan kata maha di depan kata sesuai kemudian bukan sekedar pemanis saja atau penambahan kata depan itu kata maha kemudian memiliki cerminan yang sangat istimewa bagi adindahku sekalian yang memiliki makna berani bertanggung jawab konsisten dalam perkataan kulit dan tekun dalam menimpa dalamnya sebagian ketahuan tema pertemuan kita pada sore hari ini yaitu memperkenalkan salah satu himpunan masyarakat departemen dan gimana lembaga kajian masyarakat itu sendiri kepada adindahku sekalian dua hari yang lalu saya melihat adindah-adindahku sekalian dikenakan jasmerah alamah terbera kita dan tentunya sebuah akronim dari sang proklamator yang memiliki makna jangan sekali-kali lupakan sejarah sehingga kemudian memantik dalam pikiran saya ingin bercerita sedikit mengenai sejarah LKB itu sendiri 5 tahun yang lalu ada 3 orang mahasiswa yang seperti adindah-adindahku sekalian ikuti P2KMD itu dan 3 orang mahasiswa itu tentunya pertemuannya agak berbeda dengan adindah-adindahku sekalian kita dipertahankan secara virtual di depan layar HP dan adindah-adindahku sekalian tapi tentunya kami para ketua 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 yang hadir di aula bahagian lopak kali ini menunggu penatangan adindahku sekalian 3 orang mahasiswa itu kemudian yang di semester limanya memilih peminatan di pimpinanah kemudian memikirkan membuat sebuah wadah belajar yang dikarenakan kerasan mereka yang merasa tidak cukup dengan batas waktu yang diterima di dalam kelas tentang pembelajaran dan kemudian mereka ini bersepakat untuk membuat wadah itu belajar berdiskusi menulis dan saling bertukar pendapat kemudian di tahun 2015 kemudian salah satu alumni dari fakultas hukum yaitu salah satu dosen juga Profesor Dr. Laodeng Muhammad Carif S.A.L.M yang kemudian jadi yang mendeklarasikan kemudian LKNP keunggungan publik dengan memberikan tiga prinsip pelajar yang akan dipegang oleh adik-adik dan indah sekalian jika bergabung di LKNP yang pertama malu tidak membaca malu tidak diskusi dan malu tidak menulis itulah yang kemudian ditanamkan kepada kami para LKNP LKNP misalnya sampai sekarang pada tahun-tahun selanjutnya hingga sampai sekarang yang menjadi pembina LKNP sendiri yaitu Dr. Amir Gendaz S.H.M.H yang mungkin tidak sempat nadir pada sore kali ini mengenai kegiatan lembaga kajian mahasiswa pilihan sendiri tentunya adik-adik disubuhkan berbagai program kerja yang siap menanti dan menjadi dapur adik-adik dan indah sekalian untuk membuat sebuah amunisi warung untuk menyungsung masa depan krim lau kelas yang pertama adik-adik-adik-adik disubuhkan dalam sistem pembelajaran yang susun secara sistematis dan setetana sehingga adik-adik-adik-adik-adik kemudian dapat mengerti dan memahami tentang hukum dan juga seminar hukum adik-adik-adik-adik-adik disubuhkan mengenai beberapa topoh yang kami belajar tentang pengalaman yang mereka memiliki kemampuan dan kreativitas selanjutnya yaitu ada diskusi-diskusi santai yang kita adakan dengan ditemani secantik untuk memantik pemikiran dan gagasan yang dituangkan dalam ngobrol pidana yang disingkat selanjutnya adindaku dilatih untuk menang lebih jauh hukum acara pidana dengan memperkenalkan adindaku bagaimana kemudian lembaga peradilan itu seperti apa, bagaimana cara membuat surat bugatan, dan sebagainya. Di era dewasa ini, kemudian zaman serba milenial dan semuanya serba elektronik, adindaku kemudian bisa kemudian mendigasikan informasi sehingga yang didapatkan dari sistem pembelajaran yang diberikan oleh LKMP, dipublikasikan oleh publik, yang kemudian bisa diterima secara cepat dan disenang oleh masyarakat yang dilajar pula. Begitu banyak hal yang LKMP sendiri tawarkan yang adindaku dapat ikuti di LKMP tentunya, maka dari itu saya menerapkan berjumpa langsung secara face-to-face bersama adindaku sekalian cita-cita dan harapan yang dibawa di Fakultas Hukum, dan kemudian menjadikan Fakultas Hukum sebagai tempat untuk membuat dan membuat amunisi untuk menyongsung masa depan nantinya di era yang sangat ketat dalam persaingan. Sedikit pesan untuk adindaku sekalian. Jika kau ingin menjadi seorang aktivis, jangan kemudian menjadi aktivis di luar kelas, namun menjadi aktivis di dalam kelas juga. Jika adindaku kemudian ingin menjadi seorang pelajar kelas, jangan cuma jadikan kelas sebagai tempat pelajar, namun jadikan di luar kelas pun sebagai tempat pelajar. Untuk adindaku-adindaku, jangan gampang berpuas diri dengan ilmu yang didapatkan, teruslah jelajani dan gali dalamnya semua ilmu pengetahuan, sehingga adindaku-adindaku menemukan mata air yang kemudian tak akan pernah berhenti, mengalir menjadikan adindaku-adindaku sebagai amunisi baru yang berkualitas dan bermerek perlutasi itu. Akhir kata saya ingin membacakan sedikit kutipan dari salah satu tokoh, Imam Shafi'i, yaitu, jika kamu tidak bisa menahan lelahnya belajar, maka bersiaplah menanggung perihnya kebodohan. Mungkin seperti itu, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih itulah tadi kesempatan dari saudara saya, Tama Ryo Loparana. Untuk teman-teman yang ingin tahu diambil dengan LKFB, silahkan follow diserahkan kami di Perkenalkan, nama saya Nurul Namir Amiruddin, selaku Sekretaris Umum Ampu Periode 2020-2021. Di sebelah saya ada saudari Deswita Mahalani Putri, selaku Ketua Umum Ampu Periode 2020-2021, yang akan memperkenalkan kepada kita semua apa itu Ampu, atau yang biasa kita akronimnya yaitu Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan yang dibawahi langsung oleh Departemen Hukum Keperdataan. Kepada saudari Deswita, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Marana Putri, selaku Ketua Umum Ampu Periode 2020-2021. Saya mewakili teman-teman pengurus mengucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020. Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atau biasa disebut dengan Ampu, Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atau biasa disebut dengan Ampu, merupakan wadah untuk mengembangkan diri bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang mengambil peminatan hukum perdataan, dan juga bagi mereka yang senang mengikuti kajian dan berdiskusi mengenai isu-isu keperdataan. Ampu sendiri dideklarasikan pada tanggal 1 April 2011 di ruang promosi dokter Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin oleh Profesor Dr. Anwar Burahima S.H.M.H., yang selaku Ketua Departemen Hukum Perdataan pada saat itu, dan bersama Kakandang Muhammad Rito Rustam sebagai salah satu penggagas berdirinya Ampu. HMD Ampu atau Mimpunan Mahasiswa Departemen Ampu dibawahnya langsung oleh Departemen Hukum Keperdataan dan dibimpin langsung oleh Dewan Pembina kami, yaitu Ayahanda D. Lina Sitorus SHI HLNM, yang merupakan Ketua Departemen Hukum Keperdataan pada saat ini. Di Ampu sendiri terdiri dari 5 divisi, yaitu Personalia, kemudian ada Kedian dan Aktivokasi, kemudian ada Informasi dan Komunikasi, kemudian ada Bisbus dan Keuangan, dan yang terakhir ada Keuangan Mahasiswa. Terdapat beberapa program kerja kebanggaan kami, dan program kerja besar kami, antara lain yang pertama adalah mengingat maruah organisasi kami adalah organisasi kajian, maka roker kami, kajian terbuka, kita Ampu, yang kami laksanakan setiap bulannya, dengan mengangkat tema dari saran-saran teman pengurus, yang kami tampung, kemudian kami laksanakan kajian. Untuk pemateri yang kami datangkan, yang kami undang, merupakan pemateri yang berkompeten, memiliki kemampuan dalam bidang hukum kepergataan. Yang kedua, ada program kerja Mampu atau Magam Ampu. Program ini lahir karena semangat dari teman-teman pengurus yang ingin memperoleh pengetahuan serta pengalaman, dan mempraktekkan teori-teori yang didapatkan selama diperpuliahan untuk diterapkan di dunia kerja di bidang hukum. Seperti yang telah kami laksanakan, Ampu telah bekerjasama dengan beberapa instansi, seperti yang pertama ada Badan Pertanahan Nasional, yang kedua ada Kejaksaan Timur Sulawesi Selatan, kemudian yang ketiga ada Pengadilan Negeri Makassar, dan yang terakhir ada Balai Harta Peninggalan. Kemudian, program selanjutnya adalah Talk Show yang merupakan kelihatan besar kami, yang kami adakan setiap tahunnya, dengan tema kegiatan Talk Show ini, selalu kami angkat dari isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Kemudian, narasumber yang kami undang juga berasal dari akademisi dan praktisi, dengan kemudian difasilitasi dengan moderator untuk melakukan interaksi dengan audiens. Dan masih banyak lagi program kerja lainnya, yang seperti Ampu Besua, di mana kami sharing-sharing pengalaman dengan alunim. Kemudian, ada tim otak kanan, atau kelas desain grafis, di mana teman-teman pengurus yang ingin belajar desain grafis, kita fasilitasi di kelas desain grafis itu. Kemudian, yang ketiga, ada kelas kontra-grafing, apabila ada teman-teman dan pengurus yang ingin mengikuti lomba kontra-grafing dan ingin mempelajari lebih dalam lagi, lebih jauh lagi memenangkan perancangan kontrak, kami juga fasilitasi untuk itu. Sebagai gambaran, apa yang telah, apa yang sudah kami laksanakan di Ampu berikut telah serangkung pada video dokumentasi yang akan ditampilkan. Selamat menyaksikan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diharapkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan tentang apa itu ampuh dan ingin mengenal lebih lanjut lagi silahkan menghubungi atau mengikuti di ofisial instagram ampuh sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ampuh salam keperdaraan selamat menikmati 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 yang pertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penerima terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati mengenai yang mengenai ada jadi terima kasih selamat menikmati menikmati selamat menikmati berikut menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati terima kasih